Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Titikan darah video pada babak ke-48 ini menampilkan... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Inilah titikan darah video babak ke-48. Sampai jumpa. 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 katakan batu lihat saja coba lihat tangan saya sampai biru memar begini kalau begitu siapa orang yang menginap di penginapan kenangan itu sudah pasti dia bukan penduduk kampung ini kau harus selidiki dia dari mana asalnya dan apa tujuannya datang ke kampung Sinipan ini baik rasvati pada waktu pertarungan apakah topengmu tidak terbuka tidak rasvati bagus karena kalau topengmu sampai terbuka berarti kau harus bunuh diri untuk menghilangkan saya berani sumpah bahwa topeng saya tidak terbuka saya juga tahu janji seorang pembunuh bayaran kalau ya iya kalau tidak tidak begitu kan memang kau bisa dipercaya kalau orang lain aku belum pasti kebenarannya terima kasih atas kepercayaannya rasvati sudah lah sekarang kau selidiki siapa dia baik rasvati orang itu kalau dibiarkan pasti akan merusak semua rancangku tapi biarlah Hai macam jangan diusik-usik kalau kita tidak mau ditetapkan lima rumah tadi malam dirampok bagaimana ini bisa terjadi kimajan ini jelas ada orang yang yang mau mengacaukan kampung kita ini terutama dalam menghadapi pemilihan ketua kampung sudah jelas ada musuh dalam selimut kalau begitu kita harus menyelidiki siapa orangnya kemungkinan orang yang mengacau itu ingin menjadi ketua kampung sehingga mengadakan kerusuhan-kerusuhan supaya namaku jadi jelas saya sudah menuganya sejak semula sejak tanggul ada yang merusakannya besar kemungkinan orang yang merusakkan tanggul itu ada hubungannya dengan perempokan tadi malam ini semua sudah jelas hanya untuk menjatuhkan nama kimajan di mata penduduk kampung bahwa kimajan sudah tidak mampu lagi mengatur kampung satu perbuatan yang litik saya sudah tua saya sudah mau mengundurkan diri dari jabatan ketua kampung ini tapi penduduk masih menginginkan saya untuk tetap menjabatnya saya tidak bisa mengabaikan keinginan mereka tapi sekarang rupanya ada orang tertentu yang menginginkan jabatan ketua kampung itu sayangnya dengan cara yang tidak terpuji coba kalau terus terang padaku pasti aku aku akan mempertimbangkannya dengan seksama kampung ini memang memerlukan ketua yang mudah kuat dan lebih pintar dari aku tapi tentu saja caranya harus dengan baik-baik dan sesuai dengan kehendak penduduk tapi menghadapi peristiwa semacam ini kimajan jangan menjadi lemah dan jangan putus asa kebenaran pasti akan menang jangan khawatir terbilih selama aku masih menjabat sebagai ketua kampung aku akan tetap berusaha untuk mengatasi cobaan yang menimpa kampung silipan ini aku akan membela matematian untuk keamanan dan ketentaman kampung ini nyawa pun akan relaku korbankan terima kasih kimajan saya akan selalu di belakang kimajan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sekarang umumkan kepada seluruh penuduk kampung silipan supaya penjagaan setiap malamnya lebih diperkuat lagi kalau perlu semua penuduk siap sedulur rumahnya masing-masing kecuali yang bertugas peleding yang sudah ditetapkan jumlah perangnya itu pun harus ditambah lagi baik kimajan ya mudah-mudahan yang maha kuasa memberikan perlindungannya kepada kampung yang kita cintai ini itu malu nggak sembuh-sembuh mencretnya obat yang kau beli kemarin bukan peltop trap yang biasanya itu nih lihat oh iya ya salah ya bu ya aku nggak prestasi kemarin bu baiklah aku beli lagi sekarang pak beli peltop trap ya jangan salah nih bu bukan itu tuh yang itu ini itu tuh ayat pingpong aja ini itu ini itu yang betul ini entro top entro top pil stop trap pil stop trap entro top pil stop trap alias entro top dengan dua kesiap nomor satu sembuhkan main trap nomor dua besarkan badan kalau mulut diare di sentri buang-buang air ingat top top dengan entro top nah ini yang benar pak pil stop trap hanya entro top iya pokoknya ingat top ingat entro top kurang ajar penjagaan makin diperketat tapi tidak apa mereka hanya orang-orang kampung yang biasanya cuma mencangkul tapi ini penjagaan lumbung pada itu sangat rapat lebih dari 10 orang rasvati aku yakin kau sendiri pun bisa melumpuhkan mereka dalam sekejap bukan memang bisa jadi tidak ada persoalan iya rasvati rombongan kita bagi dua empat orang mengacaukan kampung sebelah timur dan empat orang lagi membakar lumbung pada itu rombongan ke arah timur akan kupimpin sendiri dan pembakaran lumbung pada dipimpin oleh kau mahoneh beres ingat topeng jangan sampai terlepas rasvati ada apa bagaimana kalau orang yang berada di penginapan itu membantu mereka aku kurasa sekarang dia tidak ada diantara mereka karena kita tidak mengusik dia ya mungkin dia sendiri siap-siap menjaga keamanannya sendiri pokoknya kau jangan takut percayalah dia tidak ada di sini sekarang ayo kita bergerak anda sedang mendengarkan sandiwara radio di channel Indonesia jadul kuadrat selamat menikmati dari malam lumbung pagi ada yang membangkai sekarang sudah jelas ada golongan tertentu yang main curang mereka sengaja mengadakan kekecauan di kampung ini untuk merusak nama baik ketua kampung yang sekarang kita tidak boleh tinggal diam kami kita harus membantu ketua kampung untuk memulihkan keamanan di sini ya memang ada unsur kesengajaan supaya penduduk jadi rusak gelisah memang kurang hojar mereka ini pasti biang geladinya orang kampung sini juga cuma mereka menyewa orang-orang luar untuk membikin kekacauan di sini memang pintar tapi kita dalam keburu nafsu widura sebab ini bukan kampung kita sendiri tentu saja tidak yang jelas kita harus berkenalan dengan ketua kampung kasih yang dia jelas saja orang-orang kampung tidak akan ada yang bisa menghalangi keganasan mereka karena sudah jelas mereka adalah orang-orang bayaran dari luar aku bisa memastikannya ketika aku diserang di penginapan penyerang itu mempunyai ilmu silat yang cukup tangguh kita harus berada di pihak ketua kampung karnis ya aku setuju saja kita bakal melemaskan otot-otot karnis macam-macam saja istilahmu bagaimana hebatnya kita bertempur soal berkelakar jangan sampai disinangkan supaya tidak jenuh membukul orang terserapau saja yang bakal banyak digebuk orang kau mendoakan supaya aku banyak dipukul orang ya masa sama teman yang teramat akra begitu karnis kau benci pada diriku ya oh tidak kau jangan macam-macam ya durang aku istirahat dulu hahaha kau tidak marah kan orang marah cepat tua garnis hahaha garnis kalau kau cepat masam seperti jeruk bentah hahaha hahaha eh kurang ngajar mereka itu bukannya membantu keamanan malah membikin kerusuhan eh apakah ada dari orang jahat itu yang tertangkap kimajamu tidak ada jerukkan kimajamu mereka orang-orang yang ahli dalam ilmu bela diri buktinya saja lebih dari 10 orang penjaga lumbung padi itu dalam sekejap bisa dilumpuhkan hmm dan langsung membakar lumbung padi itu iya saya sangat kasihan kepada penduduk yang padinya disimpan disana untuk dijual iya bagaimana tidak sedih direkan hmm sudah padi banyak yang rusak karena kebanjiran akibat tanggul jebul sekarang lumbung padi dibakar orang yang tidak bertanggung jawab apa bukan musilah besar ini namanya curahnya iya sekarang begini saja kimajam jangan susah-susah kerugian akibat terbakarnya lumbung padi itu saya yang akan menggantinya berapapun besarnya tapi juragan sudah terlalu banyak menyumbang apakah tidak merugikan juragan hehehe sama sekali tidak saya menyumbang dengan ikhlas karena yang menerita ini karena yang menerita ini adalah saudara-saudara saya sendiri sesama penduduk kampung selipan jadi dalam hal ini tidak ada istilah rugi bagi saya kimajam terima saja kimajam juragan kirlah menyumbang dengan tulus dan ikhlas bukan begitu juragan iya benar sekali turmili aku menyumbang dengan ikhlas kalau begitu saya terima juragan dan atas nama penduduk yang pernah musibah saya mengaturkan banyak terima kasih iya dan mengenai keuangannya kapan saja bisa diambil di rumah sekarang saya mohon permisi kimajam baik juragan bagaimana menurut kimajam atas kebaikan juragan kirlah itu hehehe saya jadi saran juga mengapa juragan kirlah jadi begitu berubah sepatnya dari orang yang luar biasa pelitnya sekarang jadi penyumbang nomor satu apakah ada sesuatu dibalik kedermawanannya ini bagaimana menurut pendapat kau termilih saya rasa kita harus waspada kepada juragan kirlah kalau mungkin kita harus menyelidiki beliau tapi untuk itu sangat sulit termilih memang sangat sulit kimajam sekarang kita ambil saja sumbangan dari juragan kirlah itu soal lain-lainnya kita lihat saja nanti pasti yang maha kuasa kita akan menunjukkan jalan yang terbaiknya pak itu malam gak sembuh-sembuh mencretnya obat yang kau beli kemarin bukan pil stop track yang biasanya itu nih lihat oh iya iya salah ya bu ya aku gak perikasi kemarin bu baiklah aku beli lagi sekarang pak beli pil stop track ya jangan salah iya pak bukan itu tuh ya itu ini bukan itu ya itu ini itu tuh hahaha ayo pingpong aja ini itu ini itu yang betul ini and true stop and true stop pil stop track pil stop track and true stop pil stop track alias and stop stop dengan dua khasiat nomor satu sembuhkan mencret nomor dua segarkan badan kalau mulut biare disentri buang-buang air stop stop dengan intro stop nah ini yang benar pak pil stop track hanya intro stop iya pokoknya ingat stop ingat and to stop siapakah kau anak muda nama saya bidura dan ini saudara saya bernama garnis saya rasa kalian bukan penduduk kampung ini bukan betul saya bukan penduduk kampung ini saya hanya singgah saja di kampung selipan ini dan sudah hampir sepuluh hari saya menginap di penginapan kenalnya sebenarnya tujuan kalian mau kemana saya dalam perjalanan pulang menuju kerajaan Madengkar setelah mengantarkan paman saya yang bernama paman Ganggadara pulang ke kampung halamannya di kalipaten sadeng oh saya kenal dengan pamanmu Ganggadara beliau memang orang baik saya pernah belajar silat bersama beliau walaupun tidak lama karena beliau mempunyai sifat pengembara ah syukurlah kalau sekarang Ganggadara sudah kembali ke kabupaten sadeng saya agak lama disini karena tertarik dengan mau diadakannya pemilihan ketua kampung saya senang kalau pemilihan ini diadakan secara jujur tidak ada udang dibalik batunya akan tetapi setelah saya mendengar terjadinya beberapa kali kerusuhan di kampung ini dan terakhir kalinya dengan terbakarannya lubung padi maka saya berkesimpulan bahwa ada sesuatu yang tidak bersedang terjadi di kampung ini apalagi setelah saya sendiri mengalami adu tenaga dengan seorang perampok yang memasuki kamar saya ini pasti ada biang pelajinya yang ingin mengacaukan kampung ini untuk menjatuhkan ketua kampung artinya merosak nama baiknya Dharma ini saya merasa berkewajiban untuk membantu ketua kampung dalam memulihkan keamanan di kampung ini kalau tenaga kami diperlukan bukan begitu Ganggadara iya betul kami ingin menyumbangkan tenaga untuk menumpas kebatilan dan menegahkan keadilan dan kebenaran iya walau sebenarnya kejadian di kampung ini bukan urutan saya saya sangat berharu sekali mendengar kata-kata kalian yang tulus dan ilas itu tentu saja saya selaku ketua kampung akan sangat senang sekali jika ada orang yang ingin membantu untuk memulihkan keamanan disini karena saya sudah yakin bahwa orang yang mengacau kampung ini bukan penduduk disini melainkan orang-orang dari luar yang mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi oh jadi kami diterima untuk membantu Bapak ya panggil saja nama saya Kimajang saya berjanji akan membela kebenaran Kimajang terima kasih ah terima kasih Widora dan Karnis saya sangat senang sekali kalau begitu saya mohon permisi dulu saya akan mempersiapkan segala sesuatunya saya juga memohon permisi Kimajang ya dan sekali lagi terima kasih sekarang rencana apalagi yang akan kau lakukan Raspati sekali lagi kita mengadakan kekacauan dan setelah itu juragan minta izin kepada ketua kampung untuk menangani masalah kekacauan ini terus umumkan kepada penduduk kampung ini bahwa penanganan keamanan sekarang dipegang oleh juragan tentu saja tidak akan ada kekacauan lagi karena yang mengacaukan keamanan disini adalah anak buah juragan sendiri ya memang kau pintar Raspati ya kalau begini caranya pasti aku akan mendapat dukungan dari penduduk untuk menjadi ketua kampung ya sudah pasti juragan ya kerja mudik bagus Raspati jangan lupa juragan besok orang-orang saya sudah waktunya menerima upah jeripayah mereka termasuk saya jumpa jangan kuatir jangan kuatir ya semuanya akan beres dan besok kalian akan kuundang untuk makan dan minum-minum setengahnya terima kasih juragan teman-teman pasti akan bahasa senang dan akan bekerja lebih giap lagi sampai jumpa besok sampai jumpa besok juragan aku pergi dulu silahkan juragan oh kita sudah lama tidak bertemu paman kurta dari mana saja kadang-kadang aku ikut juragan berkeliling ke kadipatan kadipatan biasa disamping berdagang juga berjudi juragan kirlah senang sekali berjudi dan anehnya dia sering sekali menang aku tidak tahu jimat apa yang dia punya biasanya jimat kelicikan atau penipuan ya kalau soal itu aku tidak tahu oh jadi selama ini hanya ikut juragan kirlah saja ya tentu saja tidak selamanya tugasku adalah membebaskan orang-orang yang punya hutang kepada juragan kirlah di kampung ini sehingga dengan tindakan demikian juragan kirlah sangat dipuji oleh banyak penduduk dan ini modal untuk pemilihan ketua kampung nantinya ini juga menurut rencana muras pati memang paman kurta untuk memenangkan pemilihan ketua kampung nanti harus banyak mengeluarkan uang hehehe tidak apa kan paman uangnya juga uang yang diperoleh dari hasil yang kotor paman juga tahu sendiri bukan ya kalau soal kulit kotor memang kebanyakan uang juragan kirlah diperoleh dari tempat yang kotor-kotor termasuk yang kita makan juga uang kotor hehehe hehehe saya sudah terbiasa makan uang kotor paman hehehe maklum pembunuh bayaran jadi daging saya ini daging yang kotor darah saya darah yang kotor sampai-sampai nafas saya juga nafas yang kotor pokoknya semua 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 kotor paman ya sudah lah tidak usah membicarakan itu lagi nah sekarang apa rencanamu ras pati hehehehe biasa rencana yang kotor paman aaah kau bisa saja ras pati berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan maupun berikan kompuk 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 Obat mah hijau, produksi Kabel Farma. Raspati dan Gurtah sedang membicarakan rencana selanjutnya terhadap kampung selupan itu. Rencananya itu tidak lain akan mengacaukan keadaan kampung lagi. Tapi mereka tidak mengetahui kalau Widura dan Garnit sudah akan membantu ketua kampung yang namanya sudah mulai memudar karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh juragan Kirlah dan kawan-kawannya. Peristiwa apa yang akan terjadi di kampung selipan berikutnya? Nak pendengar yang bugiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Intro Stop dan Proma mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Sub indo by broth3rmax